Karena itu, karena prihatin masih banyak rumah sakit yang kekurangan alat pelindung diri dalam upaya pencegahan COVID-19, sejumlah organisasi masyarakat peduli kesehatan di Semarang membuat a face shield. Alat pelindung wajah yang jumlahnya ribuan ini rencananya akan dibagi-bagikan secara gratis ke seluruh rumah sakit di Indonesia. Inilah kesibukan para pemuda yang tergabung dalam Komando Kesiapan Angkatan Muda Momadia atau KOKAM bersama Perkumpulan Panhan Berkuda Indonesia atau KPBI dalam membuat face shield atau alat pelindung wajah untuk pencegahan virus corona. Hasil produksi sebanyak 3.500 face shield ini akan dibagikan secara gratis kepada rumah sakit di seluruh Indonesia yang membutuhkan. Meski pembuatannya dengan cara manual, namun pelindung wajah ini sudah memenuhi standar kesehatan dan aman untuk digunakan. Produksi face shield ini juga mendapat dukungan dari Yasir Khairul Umar Amanah, Semarang. Si face shield untuk ameng wajah akan kita bagikan secara gratis kepada para dokter dan narkas di seluruh Indonesia. Pajat kami adalah 3.500 unit yang akan kita bikin. Para medis sehingga bisa membantu mereka untuk bisa terlindung dari penularan COVID-19. Sehingga mereka yang berjual di gada terdepan dalam menanggulangi wabak COVID-19 ini bisa terlindungi keselamatan. Pembuatan 3.500 face shield ini akan digunakan karena didasari rasa prihatin, karena banyak rumah sakit yang masih kekurangan APD, terutama alat untuk pelindung wajah yang ternyata mudah dalam pembuatannya. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.